Halo co-friends, disini kita punya soal tentang skalar vektor, di mana kita diminta untuk menentukan hasil kali skalar vektor antara vektor A dan vektor B. Nah diketahui gambarnya seperti ini, untuk mencari hasil kali skalar vektor kita bisa menggunakan persamaan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alpha. Nah disini sudah diketahui panjang vektor A adalah 6, kemudian panjang vektor B adalah 8, dan sudut yang dibentuk adalah 150 derajat, sehingga alfanya adalah 150 derajat. Nah sekarang kita akan cari nilai dari cos 150 derajat. Kita ketahui bahwa 150 derajat itu sama aja dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah yang harus kita ingat bahwa jika cos 180 derajat dikurang alpha, itu sama aja dengan min cos alpha. Sehingga disini kita dapatkan bahwa cos 150 derajat itu sama aja dengan min cos 30 derajat. Nah kita ketahui bahwa cos 30 derajat itu sebesar 1 per 2 akar 3, karena disini minus sehingga kita kasih minus. 6 dikali 8 adalah 48, sehingga hasilnya adalah min 24 akar 3. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.